Pemirsa prihatin dengan kondisi Kota Bandung yang kurang tertata dan kotor akibat vandalisme sejumlah komunitas di Kota Bandung menggelar aksi bersih-bersih. Aksi tersebut dilakukan guna menjaga dan juga mengembalikan keindahan Kota Bandung. Sejumlah komunitas di Kota Bandung melakukan pengecatan sejumlah fasilitas umum yang kotor akibat aksi vandalisme di sejumlah ruas jalan Kota Bandung. Aksi tersebut dilakukan karena prihatin dengan kondisi Kota Bandung yang semakin tidak tertata dan kotor akibat aksi vandalisme yang kerap terjadi. Bukan hanya membersihkan aksi vandalisme, sejumlah komunitas mengecat kembali trotoar yang sudah pudar. Aksi bersih-bersih tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Jawa Barat yang mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk andil menjaga keindahan Kota Bandung. Kita mengimbau, mungkin suka tidak suka melihat Bandung sekarang. Acak adut, siapapun ngatakan seperti itu. Vandalisme di mana-mana, mari kita perangi vandalisme. Kita harus rasa memiliki Kota Bandung, karena kebetulan juga saya orang Jawa Barat, saya Ketua DPRD, di mana Kota zaman dulu Bandung ini Paris, Panjava. Dari Eropa datang ingin ke Bandung, karena ini dulu jajahan Belanda. Nah masa sekarang kita, sudah zaman merdeka kita tidak bisa. Dulu Kota Kembang, kita kembangkan lagi di sini. Harapan untuk ke depannya, semoga kita mencintai budaya bersih-bersih, yaitu yang telah ditanamkan oleh pemerintah, baik di lingkungan setempat, untuk mencontoh kepada generasi muda, ya supaya kita mencintai kepada diri sendiri dan kotanya yang berada di wilayah ini. Salah satu warga mengungkapkan, aksi bersih-bersih dilakukan karena...